Rizal Ramli mendadak puji-puji Jokowi. Karena Jokowi mempunyai kerendahan hati, maka Rizal Ramli pun menjadi menteri pada waktu Pak Jokowi menjabat presiden di periode pertamanya. Dan juga Gatot Rumantio mendadak juga ikut-ikutan memuji RUU Cipta Kerja. Karena tujuannya sangat mulia. Apakah Rizal Ramli dan Gatot Rumantio mengakui kehebatan presiden Jokowi Dodo? Diketahui dalam acara Carni Ilyas Club, Rizal Ramli mendadak memuji-muji presiden Jokowi Dodo. Dia mengatakan sikap kerendahan presiden Jokowi Dodo yang membuat Rizal Ramli lemes dan akhirnya mau menjadi Menko Kemaritiman pada waktu itu. Padahal Rizal Ramli pada dua tahun terakhir sangat mengkritisi kinerja presiden Jokowi Dodo. Tapi mengapa pada tiga hari lalu di acara Carni Ilyas Club mendadak memuji presiden Jokowi Dodo? Dan Rizal Ramli di acara Carni Ilyas Club mengaku sempat menolak beberapa kali tawaran menteri dari presiden Jokowi Dodo. Dan akhirnya presiden Jokowi tetap menginginkan Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman. Dan akhirnya pun Rizal Ramli dibuat lemes dengan sikap kerendahan hati. Pak Jokowi menyebut, yang meminta itu adalah rakyat Indonesia. Bukan saya presiden saat ini. Dan presiden Jokowi Dodo juga bilang, siapa sih saya dibandingkan dengan Mas Rizal? Rizal Ramli lemes. Dan akhirnya Menteri Perekonomian diambil oleh Rizal Ramli. Begitu juga dengan Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio mendadak puji-puji RU Cipta Kerja. Karena RU Cipta Kerja bertujuan mulia. Karena bisa mendatangkan investasi, pajak, dan juga roda perekonomian bisa berputar dan sandang pangan papan bisa didapat oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, Rizal Ramli yang selalu mengkritik di pemerintahan presiden Jokowi Dodo sekarang sudah memuji-memuji presiden Jokowi Dodo. Begitu pun juga Gatot Nurmantio yang dulu sering mengkritik karena ikut koalisi aksi penyelampatan Indonesia sekarang juga memuji kebijakan Jokowi. Apakah kedua belah pihak sudah mengakui kebijakan Jokowi yang sangat membela rakyat? Untuk detailnya, simak berita berikut ini Good News Indonesia Akhirnya, Rizal dan Gatot mengakui kehebatan Jokowi. Mantan Menteri Koordinator Pinang Kemaritiman Indonesia Rizal Ramli melontarkan pengakuan mengejutkan dalam perjalanannya sebagai pejabat pemerintahan. Rizal Ramli memuji kerendahan presiden Jokowi sementara pada momen yang sama ia menyinggung Yusuf Kala. Wakil presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu disebut Rizal Ramli sebagai tokoh yang tak menginginkannya masuk kabinet Jokowi JK periode tahun lalu. Hal itu disampaikan Rizal Ramli kepada presenter Karni Ilyas dalam tayangan Youtube Karni Ilyas Jumat 23 Oktober. Video wawancara Rizal Ramli dengan Karni Ilyas berada di bagian akhir berita ini. Dua tahun terakhir, Rizal termasuk paling kerap mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi. Dikutip dari tribun wow.com mantan tokoh mahasiswa itu bercerita bahwa ia sempat menolak ketika dimintai Jokowi Dodo menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli mengaku bahwa awalnya sempat ditawari oleh Jokowi sebagai Menko Perekonomian. Namun dikatakannya bahwa hal itu tidak terjadi lantaran ada ketidaksetujuan dari wakilnya pada saat itu yakni Yusuf Kala. Ini cerita Jokowi sama saya. Saya maunya waktu saya jadi presiden Mas Rizal jadi Menko Perekonomian. Pak JK gak setuju. Ujar Rizal Ramli. Meski begitu, Rizal Ramli mengatakan bahwa Jokowi tetap menginginkan dirinya bisa bergabung ke dalam kabinetnya. Oleh karena kali ini, ia ditawari jabatan Menteri Koordinator Kemaritiman Menko Maritim. Ia mengaku mendapat undangan langsung dari Jokowi untuk datang ke Istana Bogor di saat pagi-pagi. Setahunlah, baru kemudian saya dipanggil ke Istana Bogor katanya. Dia bilang, Mas Rizal saya minta tolong. Mas Rizal bantu saya sebagai Menko Maritim. Kata Rizal Ramli menirukan ucapan Jokowi. Namun, lantaran jabatan tersebut tidak sesuai dengan bidang kaliannya, Rizal Ramli sempat memberikan penolakan. Ia pun justru berniat memberikan nama-nama rekomendasi untuk mengisi jabatan sebagai Menko Maritim tersebut. Saya bilang, Mas terima kasih. Itu bukan bidang keunggulan saya ucapnya. Saya ada daftar nama buat ini. Enggak-enggak saya maunya Mas Rizal karena Mas Rizal orangnya berani dan yang kedua ngerti masalah. Imbu Rizal Ramli. Saya bilang, Mas terima kasih. Saya di luar saja. Perlu saya, saya bantu. Pada akhirnya, Rizal Ramli mengaku langsung lemas dan dulu ketika Jokowi menunjukkan sikap kerendahan hatinya. Ia pun seakan tidak bisa lagi menolak tawaran tersebut dan juga karena atas nama rakyat Indonesia. Akhirnya Jokowi dengan gaya jauh banget merendah, Mas Rizal yang minta tolong itu bukan saya. Jokowi Presiden, Siapa sih saya dibandingkan Mas Rizal yang minta tolong itu rakyat Indonesia yang kepingin hidupnya lebih baik. Ungkap pria kelahiran Padang tersebut. Karena dia ngomong begitu, saya lemes. Akhirnya ya sudah, Mas. Saya ambil hikmahnya bukasnya. Ngaku selalu dapat hadangan dari JK untuk jadi Menteri Ekonomi. Rizal Ramli mengaku penolakan dari JK tak hanya era Presiden Jokowi Dodo tapi juga saat Presiden Susilo Babang Yudhoyono. Sama juga waktu SBY. SBY bahkan sudah terhadangan Rizal Ramli Menko diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan. Dia nggak setuju lagi ungkap Rizal Ramli. Akhirnya SBY minta Rizal Ramli, Menteri BUMN. Dia nggak setuju lagi intinya. Setelah ada ketidaksetujuan dari Yusuf Kala untuk menempatkan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian, Menteri Keuangan hingga Menteri BUMN, SBY tetap menginginkan dirinya berada di kabinetnya. Namun pilihan Menteri yang terakhir adalah Menteri Berindustrian. Lantaran mengaku tidak sesuai dengan titannya, Rizal Ramli pun memilih untuk tidak mengambil tawaran SBY tersebut. Last minute, saya ditunjuk Menteri Berindustrian. Kabinet SBY pertama saya tolak. Itu bukan keunggulan kita. Terima kasih dah kata Rizal Ramli. Matan Manglima TNI Jatot Kulmantio menilai bahwa keberadaan ongungus law Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan yang mulia. Presidium Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia itu mengatakan keberadaan Undang-Undang tersebut justru dibutuhkan untuk memudahkan iklim investasi dan meningkatkan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Undang-Undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia karena dengan demikian investasi akan datang. Kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak sekali ke masyarakat sehingga sandang pangan papan bisa terpenuhi kata Gatot saat diskusi di akun Youtube Revli Harun berjudul Curhat Gatot seperti dilihat Jumat 16 Oktober. Gatot menceritakan masa-masa dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI. Saat itu kata dia Presiden Jokowi Dodo tengah berpikir keras untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Namun di sisi lain banyak aturan yang tumpang tindih. Dari sana kata Gatot banyak investor yang khawatir dengan aturan yang tumpang tindih tersebut sehingga iklim investasi terambat. Karena itu Omnibus Law menjadi solusi yang pas untuk memberikan kepastian bagi para pengusaha. Maka diperlukan satu undang-undang yang merangkum semuanya menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simple, efisien. Kemudian ada jaminan investasi, kemudian apartur bersih akuntabel. Seorang pengusaha itu yang diperhatikan adalah kepastian hukum dan kepastian ke depannya ungkapnya. Akan tetapi, kata Gatot, peleksanaan pembentukan Omnibus Law sendiri yang dilakukan kurang terbuka dan senyap menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Belum lagi sejumlah pasal yang dirasa memberatkan kelompok buruh. Terima kasih telah menonton!